Intro Halo hai teman-teman, saya Senia Kurnia, tuan rumah dari sudut kota. Wow, kali ini ada dalam video atau podcast video dan kalau biasanya di sini saya Senia Kurnia sebagai tuan rumah, kali ini spesial karena tim dari sudut kota yang gantian bertamu ke Solo Paragon Lifestyle Mall. Terima kasih Bu Ferro. Thank you, thank you. Udah hadir di Solo Paragon Mall ya. Ini kita bahas sesuatu yang sangat seru nih Bu Ferro karena judulnya ya untuk episode ke-10 ini adalah Solo Paragon Tempat Asik Buat Kongkau. Jadi sudut kota ya, orang-orang Solo siapa sih yang gak pernah nongkron ke Solo Paragon Lifestyle Mall. Bersama dengan Ibu Peronika Laji dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa aja sih yang ada di Solo Paragon Lifestyle Mall. Kemudian juga tantangan di masa pandemi jelas ya Bu ya. Ya. Mungkin dari awal dulu nih Bu nih, kalau sekarang ini kan kalau kita lihat sudah jauh lebih ramai. Ya. Lebih hidup lah ya Bu ya untuk. Dari awal pandemi sampai dengan saat ini seperti apa nih Bu? Ya, dari awal pandemi emang itu suatu pukulan untuk saya rasa itu merata ya. Dari semua lini, dari semua bisnis semuanya kena gitu. Tapi ya kita gak boleh menyerah gitu loh. Apa yang harus kita lakukan di saat pandemi sampai sekarang ini dengan adanya kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah kota. Ya, kita akhirnya harus bisa lebih inovatif dan juga mulai menyemarakan lagi gitu. Tanpa melupakan adanya protokol kesehatan yang ketat untuk masuk di Solo Paragon Mall. Baik, nah ini kan kalau dari protokol kesehatannya sendiri sudah sangat jelas ya. Dari depan kita sudah harus scan pakai peduli-peduli, kemudian hand sanitizer, buci tangan di depan juga. Dan juga jangan lupa untuk cek sulit juga. Kalau penerapannya selama pelonggaran sekarang ini dari pengunjungnya sendiri seperti apa nih Bu? Saya rasa untuk awal orang itu agak gimana suruh pakai masker. Tapi lambat laun mereka menyadari sendiri bahwa penggunaan masker itu pentingnya apa sih gitu. Terus masuk ke mall harus dicek suhu. Dan juga sekarang lebih ditekankan lagi dengan adanya peduli-lindungi. Dan kebetulan mall kami itu strik banget untuk masalah peduli-lindungi. Kalau memang belum vaksin, ya dengan kategori memang usia yang sudah harus tervaksin, itu memang harus dengan adanya peduli-lindungi. Kalau tidak punya ya mohon maaf. Tapi memang tidak mengizinkan pengunjung itu untuk masuk ke Solo Paragon Mall. Oke, jadi bisa dilihat juga ya. Kalau ini kita push untuk take video aja ya Bu? Jadi yang lain tetap pakai masker di sini tetap jaga jarak. Bisa dilihat juga nih teman-teman. Jadi sekarang ini ada di atrium utama. Di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar tempat nongkrong yang asik buat komko nih. Kalau Bu Ferro kan tiap hari ya Bu ya? Iya sih. Bukan hanya konggong aja dikerja. Kalau Bu Ferro liatnya gimana nih Bu nih? Kaitkan Paragon erat ya dengan kota Solo dan anak mudanya yang suka nongkrong di mall. Iya. Kalau dilihat dari bentuk bangunannya Solo Paragon Lifestyle Mall ini adalah punya tagline The Pride of Java. Jadi lifestyle tapi tidak meninggalkan heritage kebudayaan Jawanya. Bisa terlihat dari fasad depannya kita ada satu set layang yang kita pasang ada di depan mall. Dan juga lifestyle yang kita bawa adalah tenant-tenant yang masuk ke Solo Paragon Mall adalah tenant-tenant yang update. Yang bisa dinikmati oleh seluruh warga kota Solo dan sekitarnya gitu. Contohnya apa sih? Apa nih yang sekarang mau di Bu? Awal sampai sekarang ini yang memang menjadi tren itu tetap Starbucks dong. Iya dong. Orang bangga dong ya bawa Starbucks gitu misalnya. Itu awalnya sih siapa yang mau beli Starbucks dengan harga segitu gitu. Tapi kenyataannya sangat di luar dugaan. Warga kota Solo lifestyle-nya sudah jalan dari dulu gitu. Dan apalagi kita dikembangkan dengan adanya food work yang ada di Solo Paragon. Mulai dari Burger King, Chimukatsu, Pepper Lance. Semua brand-brand internasional itu masuk ada di situ gitu. Dan untuk anak mudanya nih, anak mudanya kalau di situ kan food work ada family untuk kategori family. Kalau yang di food factory, nah itu anak mudanya dapat banget. Jadi lengkap ya anak muda dapat, family juga dapat ya Bu Fero. Jadi teman-teman ya jelas nih, kalau orang Solo ya jelas belum datangnya nongkrongnya di Solo Paragon Lifestyle Mall ya. Apalagi kalau sekarang anak-anak sudah boleh masuk ya Bu ya? Iya. Tidak ada batasan usia untuk masuk ke Solo Paragon. Oke, kalau kita balik lagi nih kalau membahas seputar pandemi dan 2022. Ini kan tahun ini menjadi satu harapan baru begitu ya Bu ya. Tidak hanya dari sektor yang lain termasuk juga dari mall begitu. Dimana ini sebagai harapan baru karena memang vaksinasi juga sudah dikencarkan. Akhirnya juga kita lebih merasa aman karena safe gitu ya. Terkendali sekarang juga vaksinasi booster juga sudah berjalan. Harapannya di tahun ini Bu dengan event-event yang tentunya akan diselenggarakan di Solo Paragon Lifestyle Mall. Iya, kalau harapan kami sih dengan kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kota, kita jangan lengah. Itu aja sih untuk masyarakat. Karena jangan terlena dengan apa yang sudah diberikan banyak kebijakan kelonggaran itu tadi. Kita tetap menjaga gitu. Makanya di Solo Paragon Mall kita juga sudah mulai menggiatkan lagi adanya event-event yang istilahnya off-air gitu. Biar vaksinnya lebih terasa ya? Bener, karena kita sebagai seorang manusia itu kan punya apa ya, kita tuh punya jiwa yang memang harus bersosialisasi dengan orang. Gak bisa kita cuma by phone atau apa, tapi kita ketemu gitu loh. Jadi ya semoga ini bisa, kita bisa saling menjaga gitu. Nah itu ya, jadi terkait dengan kolam yang kemarin-kemarin kan sudah berproses tuh ya Bu. Dari awalnya ada pembatasan, kemudian ada jam operasional yang sempat juga dipadatkan gitu. Kemudian ada yang anak-anak juga sebelumnya tidak boleh. Sampai akhirnya yang kemarin cukup menunggu lama itu bioskop ya Bu ya? Iya. Dan sekarang pun juga sudah boleh ya Bu untuk bioskopnya? Sudah boleh, untuk anak di usia di bawah 12 tahun pun sudah boleh tanpa mereka harus vaksin dulu. Asal didampingi oleh orang tua yang memang sudah vaksin. Oke, jadi langsung saja datang nongkrong ke Soloparagon Lifestyle Mall ya. Nah ini nih, di episode ke-10 ini selain terkait dengan tempat nongkrong yang asik di sudut kota kali ini. Kalau untuk plan 2022 sendiri nih Bu, kalau yang sudah dibuka sekarang kan ada hotel expo ya. Habis ini nih ada event apa lagi yang akan dihadirkan? Banyak sih, kami sudah menyusun untuk adanya education expo, kemungkinan akhirnya kita akan ada wedding expo, healthy expo, seperti itu. Dan kita juga mengajak dari teman-teman event organizer yang lain apabila mau melakukan pameran ataupun event yang ada di Soloparagon Mall, kami terbuka sekali. Oke, jadi ditunggu saja datang ke Soloparagon Lifestyle Mall ya untuk nongkrong, terus juga datang ke event-eventnya. Yang sekarang juga lagi berlangsung ya Bu ya, ada hotel expo yang sudah dimulai dari tanggal 19 Januari. Sampai dengan tanggal 23 Januari. Gimana nih Bu, ini masuk di hari kedua berarti ya? Ini masuk di hari kedua, karena di hari pertama, half of day-nya kita itu bekerja sama dengan tour and travel Asita Yogyakarta, di mana mereka membawa buyer untuk teman-teman kita sajikan ke teman-teman peserta hotel, untuk mereka bisa lebih mengenal perhotelan yang ada di kota Solo. Jadi kita berharap semoga dengan adanya kita bawa buyer itu, setidaknya bisa menjual hotel dan juga Solo. Jadi bukan hanya hotel yang kita jual, tapi Solonya yang kita jual juga. Titik-titik mana, destinasi wisata mana, yang bisa dikunjungi oleh warga di luar Solo untuk bisa menikmati kota Solo. Nah, ini nih karena ada kaitannya juga dengan pariwisata, ketika pandemi sudah semakin lebih membaik, itu otomatis kaitannya sama hotel, mall-nya juga ya Bu ya, sebagai salah satu. Ya, bisa dibilang kan kalau kita ke daerah tujuan tuh pasti carinya itu mall-nya dulu, yang mana sih? Kalau ini bisa jadi salah satunya nih. Jadi, ayo segera aja kunjungi dan dengerin ya, ini podcast yang nanti akan tayang di Youtube channelnya Solopos FM, dan juga ada di Spotify. Oh iya. Nah, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu tenan hotel yang bergabung di Hotel Expo nih. Kalau dari Bu Fero sendiri melihat Solo Paragon Life Selmo sejak awal dan sekarang, ini kan juga sebagai salah satu saksi perjalanan, misalkan kayak saya sendiri nih ya Bu ya, saya dari SMA tuh sudah kesini, sampai sekarang kuliah, sampai bekerja pun masih suka kesini. Bu Fero melihatnya seperti apa nih Bu? Saya begini, saya kebetulan ada di dalam mall-nya. Iya. Jadi, saya merasa selalu kurang puas gitu. Oh oke. Dengan adanya Solo Paragon Mall di dalamnya ini, harus apa ya, inovasi apa yang harus kami lakukan gitu. Pengunjung kami supaya nggak boring itu apa ya yang harus kami lakukan gitu. Tenannya kah? Event-nya kah? Pamerannya kah? Atau selain itu sih, yang pasti kami service kami, yang harus kami setiap kali harus kami update terus gitu. Harus kami jaga terus, karena gimana pun juga ini public area gitu. Siapapun boleh datang ke Solo Paragon Mall, tanpa terkecuali, yang penting peduli lindungi. Ya, itu peduli untuk melindungi ya. Itu kami terbuka untuk siapapun, jadi kami kebersihan kami, terus apa namanya, keamanan gitu. Oke, jadi memang ini kan sebagai kalau kita bahas antara pandemi dengan mall, sesuatu hal yang tidak pernah kita sangka sebelumnya bahwa akan ada pandemi seperti ini yang tentunya mengguncang. Dari awal nih, Bu, apa-apa saja yang dilakukan oleh Solo Paragon Mall supaya ya kita semua selalu merasakan ya, untuk survive di masa pandemi? Yang pasti kita harus memahami dulu sih ya, bahwa pandemi ini bukan kita aja loh yang merasakan, semua merasakan. Ya ayo bareng-bareng gitu, untuk tenan-tenan kami, untuk pengunjung kami, ayo merecovery bareng-bareng gitu, supaya kita bisa bertumbuh bareng lagi gitu. Sama seperti atau bahkan melebihi dari sebelum pandemi. Nah, itu benar-benar cita-cita manajemen ya, bahwa kalau kita bisa bareng-bareng ya, recovery kita akan bareng-bareng gitu. Kalau satunya nggak mendukung, satunya bergerak ya percuma. Jadi memang ini harus ada kerjasama dari semua pihak ya. Betul, harus bersinergi lah. Harus bersinergi, nah karena sekarang sudah boleh, jadi boleh langsung datang ke Solo Paragon Lab Selmo, tapi juga tadi dengan protokol kesehatan yang ketat, supaya tetap baik-baik saja keadaan. Betul, betul. Nah, ngomongin Nongki nih Bu nih, karena kan favorit orang tuh berbeda, tadi kan Bu Vero sampaikan Sarbak gitu ya. Kalau yang paling rame nih Bu nih, akhir pekan ke, atau mungkin ketika malam after office, karena sekarang tuh Nongki tuh nggak hanya weekend ya Bu ya, weekday pun, orang tuh butuh healing, dan healing yang paling gampang itu ya datang ke mall. Betul, karena sebenarnya mall itu adalah tempat wisata tanpa harus berbayar. Nah, bener Pak, cuci mata tuh udah dapet lengkap semuanya. Nggak beli apa-apa pun, jalan-jalan ke mall, nyaman. Ya kan, tempatnya beraseh, luas, nggak berdesak-desakan. Nah, apalagi nih harus, apa namanya, kita nggak ke mall gitu, apalagi yang membuat kita nggak harus datang ke mall. Ya, ayo ke mall, selama saling menjaga protokol kesehatan bareng-bareng. Nah, itu tuh. Jadi ya, biasanya nih kan, kalau anak sekarang nih, butuh healing gitu ya Bu ya. Atau mungkin burnout gitu bahasanya, lagi kerjaan banyak suntuk, atau mungkin awal-awal tahun seperti ini, banyak banget yang harus dikerjain, jadinya pusing. Daripada jauh-jauh manjat, apalagi musim hujan, ini juga nggak akan kena hujan ya Bu ya. Karena kan tempatnya nyaman. Langsung aja nonton di XX1. Oh ya, nonton di XX1 juga bisa. Biasanya mana nih Bu nih, yang paling rame gitu, kalau misalkan weekend? Food factory. Food factory. Food work. Karena saya nggak ngerti ya, habitnya sekarang itu kuliner dulu. Oke. Kuliner dulu, baru mereka ke yang lain. Jadi istilahnya kalau hangout itu tetap endingnya makan lah. Makanya kami berusaha membuat tenan-tenan makanan kami itu beragam dan baru. gitu. Tapi berharap, ya bukan berharap sih, kayak misalnya Pepper Lunge itu. At the end, kita pokoknya yang pertama kali di Solo. Kalau memang endingnya terus mau ke tempat lain, ya nggak apa-apa. Tapi yang pertama kali adalah di Solo Paragon. Yang paling pertama kali adalah di Solo Paragon. Kalau jadi mau cari apa? Mau cari coffee shop? Ada ya. Mau cari fast food? Juga banyak. Oh ya, kita akan ada kedatangan dua, tenan gede juga, untuk F&B. Brandnya juga bagus juga. Namanya Yakiniku Like. Apa nih Bu? Bocorin sedikit dulu nih Bu Feru. Bebakaran gitu loh. Jadi kan asik. Yang sekarang kayak memang, memang lagi asik itu, memang barbekuan ya. Itu kan Solo Paragon memang belum punya. Jadi kita menambahkan item itu. Terus yang kedua, kita ada salah satu cafe shop yang lagi tren juga, yang kita datangkan untuk ke Solo Paragon Mall. Jadi, biar lebih banyak hariannya. Oke, jadi tunggu aja nih inovasi-inovasi yang akan didatangkan ke Solo Paragon Lifestyle Mall. Jelas sih, tapi setuju sepakat banget Bu Feru ya. Karena jajan itu jadi salah satu apa ya. Kalau sekarang tuh orang stres jajan, hari hiburan juga jajan ya Bu. Kalau Bu Feru sendiri gimana nih Bu? Tiap ada di mall, apakah jajan terus juga? Udah biasa ya Bu? Sampai kita kadang sampai nggak sempat jajan. Ini semua jajan, oh iya. Karena banyak sekali. Keren memikirkan bagaimana pengunjung itu bisa menikmati jajanan yang ada di Solo Paragon Mall itu. Ada yang baru, ada yang variatif, ada tempat yang lebih asik, kayak gitu kan. Iya, jadi kadang juga kalau pas fokso dengan kita, wah ini tenannya dibawa ke radio ternyata belum nyobain nih. Tapi ada. Tapi ada. Tapi ada. Iya, dan ini juga patuh dicoba nih ya teman-teman di Solo. Yang suka nongki langsung datang ke Solo Paragon Lab Selmo. Nah kita akan fokus ke hotel exponya. Oke. Ini yang ikut ada berapa hotel saat ini. Dan kalau kemarin beberapa, mengiranya ini adalah wedding expo yang ada di hotel. Padahal ada di dalam hotelnya ya Bu? Iya. Jadi kalau wedding expo itu tersenter hanya satu poin aja gitu, wedding gitu. Sedangkan kami itu mengangkat hotel expo itu di kemarin saat pandemi di bulan Maret tahun kemarin, itu kita sudah bikin ini untuk yang kedua kalinya. Kenapa tema hotel expo? Karena di saat pandemi itu sudah mulai dilonggarkan kebijakannya, orang tuh banyak banget staycation. Iya. Betul, betul, betul. Nongki di mall gitu kan. Nah itu kita mengangkat itu karena hotel-hotel ini punya paket-paket staycation yang bagus, yang harganya itu variable banget, tapi masih terjangkau semua gitu. Mulai dari yang bintang lima sampai bintang tiga, itu semuanya bikin paket-paket itu yang bisa dinikmati gitu loh. Itu yang kami angkat. Jadi hotel itu nggak cuma wedding, room-nya juga oke, mungkin mereka punya swimming pool yang nggak dipunyai hotel lain, itu cuma ada di salah satu hotel ini loh. Misalnya kayak gitu. Mungkin dia punya lokasi hotelnya itu yang benar-benar kayak resort mungkin. Nah itu yang ya beda-beda ya, jadi mereka bisa menonjolkan apa yang mereka punya, nggak cuma wedding gitu. Nggak cuma wedding. Nah ini jadi salah satu, ini event pertama berarti di 2022 ya, Bu? Event pertama. Event pertama. Ada berapa hotel yang ikutan, Ibu? 25. 25 hotel ya? Dari Solo Raya. Dari Solo Raya. Karena di Tawang Mangu juga pada turun gitu. Seru kan? Karena kan kalau mau cari sosial yang berbeda ya nggak terlalu jauh untuk staycation ya, Bu ya. Bisa langsung datang ke Tawang Mangu. Nah kalau bisa dilihat juga nih ya, teman-teman, ini kita ada di tengah ya, Bu ya. Nujud ke main stage, dimana kanan kirinya ini ada tenan-tenan hotel yang sedang ikut di Hotel Expo 2022 yang masih akan berlangsung sampai 23 Januari 2022. Nah ini salah satu yang menarik begitu, karena kan kalau membicarakan seputar pariwisata, ini kaitannya apalagi sekarang kan sedang digalakkan kembali selepas pandemi ya, Bu ya. Dengan pembatasan-pembatasan yang jelas nih masing-masing kota itu sangat-sangat mengangkat antara hotel, kemudian mall, ini ada kaitannya. Yang pertama kali tercetus untuk, oh ini kita harus bikin event hotel dulu nih sebagai awalan di 2022, seperti apa nih? Karena ini sebenarnya adalah event tahunan kami, gitu. Dan kita ambil momen ini di saat Alhamdulillah kebijakan wali kotanya, kota Surakarta sudah banyak dilonggarkan. Jadi kami mulai memberanikan diri, gitu. Dan apa ya, saya cerita-cerita dari teman-teman hotel, mereka juga kepingin lagi kapan nih, gitu. Makanya kita terus adakan di bulan Januari. Dan jelas ya teman-teman hotel, menyambut dengan sangat bahagia dengan adanya event seperti ini, gitu ya, Bu ya? Iya, iya, thank you. Oke, nah ini ada banyak yang diselenggarakan ya, Bu, seperti yang tadi juga ada di belakang, ini masih berlangsung ada beauty class dari Altipro. Mungkin ada yang akan hadir juga, ini Bu, dalam beberapa hari ke depan? Iya, akan ada fashion show juga dari Q model, dari FS model, bukan hanya membawa gaun-gaun pesta, gitu, enggak. Jadi, di penutupan acara nanti akan ada dari FS model itu menggunakan busana-busana untuk staycation, gitu. Staycation pakai busana? Benar. Pakai busana dong. Apakah akan itu juga seperti party atau kalau? Harus kece juga, kan. Mau masuk ke hotel, karena suasana hotel itu sekarang juga harus instagramable banget, kan. Iya, benar-benar. Jadi, ya, enggak ada salahnya kita datang ke hotel itu untuk menikmati suasana hotel. Kalau kita enggak well-prepared dengan apa yang kita pakai, maksudnya kalau di-up di IG kayaknya kurang oke, gitu. Kurang oke. Karena mungkin sekarang nih banyak yang sebenarnya udah banyak baju untuk berpergian, tapi karena enggak bisa pergi dulu, bisa dipakai juga di dalam hotel ya, Bu, ya, buat foto-foto dia. Iya, betul. Jadi, sekarang kan enggak up doll ya, kalau belum di-upload di Instastory. Iya. Oh, itu salah satu agenda ya, Bu? Ini ada di hari ke? Itu untuk closing nanti. Untuk closing nanti. Nah, nanti dan juga kita akan ada flashmock dari teman-teman hotel juga. Terus, apa namanya, ada timeless juga untuk ngedance. Terus, besok, nanti malam mungkin ada cue model. Ada dari ICA, ikatan safe-safe yang ada di kota Solo juga. Terus, kita ajak juga dari, apa namanya, House of Hendrix. Dia akan mengadakan kayak, bukan beauty class, tapi dia akan kayak demo make-up sama untuk produk-produknya dia. Oke, jadi lengkap bisa langsung datang ke sini. Sudah di Atrium, Solo Paragon Lifestyle Mall. Dan, nongki-nongki juga boleh nih ya, kayak sekarang nih. Ini mungkin kalau yang nonton lagi enggak di weekend, bisa dilihat nih cukup ramai sekarang ya, Bu ya. Yang jajan, atau mungkin yang ada keperluan lain, atau mungkin mau nonton, itu juga bisa lengkap ada di Solo Paragon Lifestyle Mall. Mungkin bisa ajak nih, Bu nih, teman-teman yang nonton dan dengerin podcast episode ke-10 sudut kota ini untuk, ayo, nongkrognya enggak perlu jauh. Kalau sekarang kan jauh, kan kita bisa enggak takut ya, Bu ya. Jadi, yang deket-deket di kota Solo aja, sambil bisa ngangkat kota Solo juga, itu Solo Paragon Lifestyle. Iya, gitu. Silahkan, Bu Feru. Untuk warga kota Solo dan sekitarnya, Solo Paragon Mall sudah siap menerima kunjungan kembali, tanpa ada batasan usia, asalkan protokol kesehatan tetap dijaga dengan ketat. Apalagi sekarang ini, lagi ada hotel expo dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Januari. Yuk datang ke Solo Paragon Mall, bisa nongkrong-nongkrong cantik di foodwalk kita, ada di food factory kita, bisa jalan-jalan dan menikmati tenan-tenan yang ada, ada Uniqlo, ada The Palace, ada Frank Enko, semuanya bisa dinikmati dan yang pasti masuk ke Solo Paragon Mall, membeli barang-barang yang ada di Solo Paragon Mall yang pasti itu akan menjadi fashionable dan juga lebih update lah ya. Iya, jadi anak gaul Solo ya? Anak gaul Solo. AGS, anak gaul Solo. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan dua tenan, ada dari Adiwangs Hotel dan juga Best Western Solo Baru. Terima kasih banyak, Ibu Feru, atas waktunya. Terima kasih, nongkrong-nongkrong. Semangat tentunya, Ibu, untuk teman-teman dari Solo Paragon Lifestyle Mall. Apalagi ini, kita sebagai apa ya, sama-sama optimis ya, Ibu, di tahun ini. Harus optimis ya. Untuk jauh-jauh lebih baik keadaannya kondisinya daripada pandemi kemarin. Terima kasih banyak, Ibu Feru, atas waktunya. Jangan lupa ya, untuk tonton di Youtube channelnya Solo POS FM, dan juga bisa dengerin di Spotify ataupun platform-platform podcast kesayangan kamu semuanya. Nanti kita akan ada ya, di sesi berikutnya sama dua hotel yang akan ngobrol dengan kita. Hai, halo. Halo, melanjutkan kembali untuk episode ke-10, Sudut Kota, di podio atau podcast video. Kali ini kita spesial sekali karena biasanya tim Sudut Kota yang kedatangan tamu. Tapi kita hari ini yang bertamu. Hari ini ke rumahnya atau ke booth-nya dari Best Western Premier Solo Baru. Hai, Mbak Rosy, selamat sore. Halo, panggilannya sobat apa nih? Sobat Solo POS. Sobat Solo POS. Halo, Sobat Solo POS. Oh, makasih ya sudah menerima tim dari Sudut Kota untuk mampir main ya ke booth-nya Best Western Solo Baru. Dan ini spesial karena ada di Hotel Expo-nya yang ada di Solo Paragola F. Selmo. Hari ini masuk di hari kedua, gimana nih Mbak Rosy, nih? Dari BWP sendiri untuk ikut serta jelas dong yang ikut serta dalam Hotel Expo. Betul, pasti. Ya, jadi kebetulan untuk Hotel Expo kali ini tahun ke-2, dan kita juga tahun ke-2 juga join di acara Hotel Expo ini. Alhamdulillah juga pick up juga untuk apa namanya acaranya dari Hotel Expo ini. Oke, dari BWP nih, kalau tadi kan ada banyak yang diangkat ya. Duh, Fero tadi udah sampaikan di sesi sebelumnya nih ya. Bahwa ini dari mulai staycation, karena sekarang juga lagi digalakan kembali ya. Betul sekali. Setelah adanya pelonggaran-pelonggaran. Kalau di BWP sendiri seperti apa nih saat ini nih Mbak? Uji Tuhan, jadi untuk di Best Western Premier Solo Baru juga okupansi sudah mulai meningkat. Ya, karena memang PPKM juga sudah mulai dilonggarkan juga ya. Jadi untuk pakai staycation di Best Western Premier Solo Baru, kita ada harga spesial khusus di bulan Januari ini. Kita ada harga Rp 700.000. Net sudah termasuk sarapan pagi untuk dua orang. Jadi bisa langsung datang aja ke Best Western Premier Solo Baru. Lalu langsung datang aja. Terus ada promo-promo menarik apa lagi nih Mbak Rosi? Oke, jadi selain promo staycation untuk di bulan Januari ini kan kita juga ada tahun baru lagi nih Mbak, yang sebelumnya pandemi, tahun lalu kita tidak menyelenggarakan acara Imlek. Untuk tahun ini kita mulai menyelenggarakan kembali, mengobati keluarga yang mungkin rindu untuk bertemu dengan keluarga, makan malam bersama. Untuk tahun ini kita mengadakan kembali di Pistol Sapi Restoran khususnya. Di malam Imlek. Di malam Imlek. Di tanggal 31 Januari. Jadi ini masih sekitar di akhir bulan ini ya? Betul, di akhir bulan ini. Jadi yang belum ada agenda mau kemana bisa langsung ke Best Western Premier Solo Baru aja. Best Western Premier Solo Baru nih salah satu yang jadi ibut di sini menarik banget. Iya, kita ada di ibut nomor 5. Cantik sekali ya. Dan ada bajunya cantik banget. Waduh, kasih. Ini dari jam berapa sampai jam berapa nih Bani untuk ibut? Kalau untuk ibut ini ya? Kita mulai kan jam 10 untuk mau open jam 10 sampai dengan jam 9 malam. Jadi bisa langsung datang aja ke bute Best Western Premier Solo Baru di ibut nomor 5. Di ibut nomor 5. Bisa tanya semuanya promo. Jadi tidak hanya promo wedding saja, kita juga ada promo Imlek, promo Valentine. Bisa langsung datang ke but ini. Nah ini kan di Februari juga ada Valentine ya? Betul sekali. Sudah ada paket-paket menarik dari BWB Solo Baru? Jadi kebetulan kita ada 3 paket menarik nih dengan 3 venue yang berbeda. Jadi buat kalian yang ingin paket untuk romantic dinner khususnya di bulan Valentine dan ingin yang intimate, kita juga ada promo untuk Valentine dinner di suite room kami. Jadi di kamar terbesar kami, di kamar suite itu untuk paketannya hanya di 2.500.000 aja. Itu sudah termasuk stay di kamar suite room kami. Kemudian juga sudah termasuk dinner untuk 2 orang yang pasti ada dinner. Dan pasti ada dekorasi untuk di kamar kami seperti itu. Oke, jadi sudah lengkap ya? Selain itu kita juga ada promo yang ingin tidak menginap, mungkin hanya ingin makan malam biasa aja. Kita juga ada di restoran, khususnya di Italian Resto kami, di Bluganet Restorante. Untuk paketannya di harga 1.200.000 net per kapal juga. Nah kalau ini Sobat Solo Post kayaknya udah gak asik? Karena baru kita main kesana ya beberapa waktu lalu. Dimasakin langsung sama chefnya. Jadi langsung. Enak banget waktu itu ya. Sempat nonton juga karena ya. Oh, beda kru ya? Beda kru, betul. Oke, mungkin bisa diajak nih. Ini kan kalau di sudut kota ini biasanya ini sebagai referensi anak-anak nongkrutnya di Solo. Betul banget. Ini ke Solo Paragula Selma untuk datang ke bootnya Best Western Premiere Solo Baru. Silahkan dimana untuk ajak teman-teman yang nonton di YouTube channelnya Solo Post FM ataupun yang dengerin ya, bisa membayangkan suasananya kali ini. Kita tim dari sudut kota ada di Solo Paragula Selma, ada di bootnya Best Western Premiere Solo Baru. Ajakin. Oke, untuk Sobat Solo Post FM yang menyaksikan untuk podcast sore hari ini di Best Western Premiere Solo Baru, bisa langsung aja join ke boot kita. Jika yang menanyakan semuanya paket ada di sini, jadi paket FNB, paket wedding, kita bisa langsung dari Best Western Premiere Solo Baru. Siap, atau mungkin kalau habis ini itu bisa langsung datang juga ya, Marossi. Iya, bisa kalau misalnya nggak sempat datang ke boot ini, juga bisa langsung ke hotel. Di hotel kami, Best Western Premiere Solo Baru, di Solo Baru. Terima kasih banyak, Marossi. Terima kasih. Sudah menjamu kita dengan baik ya, tadi sudah dicupin roti, sudah minum-minum juga. Sukses terus untuk BWP. Amin, terima kasih. Nanti kempen-kempen main ke studio kita itu. Aku tunggu kedatangannya. Iya, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi di satu tena selanjutnya, ada di Wangsa Hotel. Jadi, kita akan pindah ke sana. Oke, kita kembali lagi di podio atau podcast video. Ada di Solo Paragolab Selmo. Dan ini ada di episode ke-10 untuk sudut kota. Masih ngomongin tentang nongkrong di Solo Paragolab Selmo ya. Nongkrong asik, kongkau asik di Sopar. Nah, kalau tadi kita udah sama Ibu Vero, selaku chief markom dari Solo Paragolab Selmo. Kemudian juga ada BWP Solo Baru. Nah, ini nih yang nggak kalah menarik. Ada ungu-unggu yang cantik sekali di sini ya. Luar biasa. Ada Wangsa Hotel bersama dengan Mbak Dewi Lorda. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Sudah segar dan ini kayaknya tadi dari jam 1 sampai nanti jam. Betul. Ini kalau tadi buka dari jam 10 pagi malah. 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi, kalau yang mau datang bisa langsung ke sini. Jangan khawatir. Misalnya nih, baru pulang kerja sore. Oh, tenang. Masih sampai malam ya. Masih sampai malam. Oke. Ngomongin tentang Hotel Expo. Di mana Adi Wangsa ini juga jadi salah satu yang mengisi jelas dong ya. Bagaimana nih, Mbak? Ketika kesertaannya, ini kan sudah masuk di hari kedua. Seperti apa animo dari pengunjung Sulaw Paragon Mall? Oke, yes. Syukurlah. Ini hari kedua di Sulaw Paragon Mall. Ini pun juga rame banget. Rame. Katakan tetap rame dengan protokol kesehatan yang ada. Dan dari setiap tamu yang datang, juga pada banyak nih yang suka buat venue-nya Adi Wangsa. Karena kan kita juga menyediakan venue outdoor walaupun indoor. Nah, tamu-tamu yang datang juga banyak banget yang suka sama outdoor kebetulannya. Seperti itu. Jadi, doanya semoga di hari kedua ini sudah rame. Semoga di hari-hari selanjutnya semakin rame lagi. Iya, karena ini masih sampai dengan tanggal 23 Januari. Betul. 23 Januari. Atau hari tentu besok nih ya, sobat Semuangos ya. Oke, ngomongin tentang promo-promo menarik yang dihadirkan di Adi Wangsa Hotel ada apa aja. Betul banget. Kalau misalnya berkaitan dengan booth ini, untuk tamu yang deal atau yang mau mengambil paket wedding di booth ini, paket wedding maupun paket meeting, sudah mendapatkan price atau discount terbaik. Oke. Yes, terkhusus untuk tamu yang membeli atau deal paket Adi Wangsa wedding package untuk 300 spek. Yes, yang di bawah ini sudah langsung dapat discount 3%. Begitu. Jadi sudah langsung dapat discount 3% untuk Adi Wangsa wedding package. Begitu. Itu untuk yang wedding. Oke. Masih banyak yang lainnya ya? Masih banyak yang lain. Apa lagi ininya? Habis itu kita berkaitan juga dengan Chinese New Year. Nah. Chinese Year ini terlaksana di akhir bulan ini, tanggal 31. Buat tamu yang sudah deal, sudah mendapatkan bisa mendapatkan discount sampai 20%. 20%? Sampai 20%. Luar biasa ini semua yang dimanfaatkan ya? Luar biasa. Karena Chinese New Year-nya Adi Wangsa ini berbeda daripada yang lain. Jadi kita punya banyak banget penampilan. Yang pertama kita pengisi ataupun entertainnya dari Tiger Band. Jadi 100% lagu Mandarin. Jadi enggak ada lagu Indonesia, Barat, semuanya Mandarin. Mandarin semua. Mandarin. Dan lu ada barongsai, kita hadirkan langsung dari salah tiga langsung. Jadi barongsai Nanggak Angin. Betul. Ini yang kangen dengan barongsai ya, yang step tom jadi icon. Betul, icon. Lalu yang menarik juga kita ada liang dan kung fu. Kung fu tradisional. Tara? Itu dari Tian'an Solo. Oke. Dari Tian'an Solo. Lalu juga ada tari tradisional. Tari tradisional China, Chinese. Itu juga dari Cixi. Namanya Cixin. Dan Chinese New Year-nya kita ini juga family style. Atau Chianto. Jadi enggak buffet. Dan ini spesial banget. Cuma di Adi Wangsa Hotra Solo di tahun ini yang membuat Chinese New Year sebesar ini. Nah ini nih, kalau kemarin-kemarin kan kita sempetan tunda karena pandemi. Iya, betul. Itu adalah target penarik yang ada di Adi Wangsa Hotel. Masih ada yang lain juga? Masih ada yang lainnya juga. Untuk promo-promo, habis ini kan habis Januari, bulannya Februari. Bulan penuh cinta. Bulan penuh cinta. Valentine. Betul. Adi Wangsa Hotel yang konvensyen Solo juga menyediakan Valentine. Tapi berbedanya adalah Valentine kita akan dibalut dengan nuansa jazz. Jazz and blues. Ini romantiknya dapet banget ya? Romantiknya dapet banget. Jadi dibalut jazz and blues yang bisa dinikmati di side pool. Jazz, Valentine, terus di side pool. Di side pool dengan dekorasi. Bayangin ya sepertinya apa suasananya ya. Betul sekali. Itu ada di bulan Februari. Jadi di Januari kita ada Chinese New Year. Di Februari kita ada Valentine. Dan di setiap harinya kita masih buka nih buat promo-promo wedding, meeting, dan lain-lain. Jadi langsung aja ya bisa ke booth nomor berapa nih Mbak? Kita booth 18. Di depannya unique loh persis. Oke booth 18 untuk datang ke boothnya di Wangsa Hotel yang ada di Hotel Expo di Solo Paragol Love Selmo. Nah kalau kita bahas kan ini temanya seputar nongkrong atau konto asing di Solo. Ya itu ke Solo Paragol Love Selmo. Sekarang itu juga ada Hotel Expo nih. Kalau di masa pandemi kan kita tahu ya Mbak ya. Dari mulai mall, hotel jelas ya. Ini butuh sangat-sangat effort gitu ya. Betul. Jelas kita semua merasakan gitu. Kalau dari Adi Wangsa sendiri seperti apa? Dari awal pandemi kemudian sekarang itu sudah jauh lebih banyak ya kita keadaannya gitu ya. Kalau intinya adalah konsisten. Konsisten, bersyukur, dan selalu berbuat atau menabur usaha. Jadi jangan pasrah terhadap keadaan. Tapi kita tetap berjuang untuk mendapatkan revenue atau mendapatkan tamu. Seperti itu dari promo yang kita buat, dari event-event wabur kecil-kecilan. Jadi dari masa pandemi kita tidak pernah tutup. Hotel Adi Wangsa ini tidak pernah tutup sampai dengan sekarang. Dan syukurlah keadaan sudah mulai membaik lagi. Apalagi ditambah adanya Hotel Expo ini. Saya juga berterima kasih sekali kepada Solo Paragol dan juga Solo Post. Yang sudah membantu kami untuk lebih lagi untuk merangkak bahkan berlari. Untuk bekerja di tahun 2022. Terima kasih banyak Mbak Delores. Saya terima kasih. Selamat menjaga sampai nanti tanggal 23 ya. Saya langsung datang ya ke sini ya. Dan jangan lupa, ini kan karena ada Solo Post FM. Dari Adi Wangsa Hotel Expo memberikan diskor spesial buat tagline-nya kami dari Solo Post FM. Kami dari Solo Post FM. Ini sebagai kodenya gitu ya. Ada aja. Itu juga ada tagline baru ya dari Adi Wangsa ya. Sebetul sekali, dari Adi Wangsa ada tagline baru yaitu Ayo ke Solo, Ayo ke Adi Wangsa. Kalau misalkan mau cari pasangan juga ada ini ya? Ada. Tapi nanti masih belum hidup ya. Nanti mohon dihidupkan kembali. Oh ya, kita ini disupport oleh Arco Baleno. Terima kasih banyak Mbak Delores. Nah ini bisa ditonton langsung ya. Halo penonton yang ada di Youtube channelnya Solo Post FM. Dan juga di platform kesayangan kamu untuk podcast di sudut Kota episode ke 10 ini. Dadah! Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Terima kasih.